selamat menikmati yang menyampaikan firman Tuhan terlebih dahulu kita berpuas Bapak dalam surga kami bersyukur buat kasih karunia Tuhan yang menyertai kami kami mau mendengarkan firman Tuhan berpilmanlah Tuhan kami telah siap mendengarkannya dalam nama Yuskrius kami berdoa amin saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yuskrius Bapak Ibu dimanapun kita berada firman Tuhan untuk kita tertulis dalam Ephesus pasal yang pertama ayat yang ke-18 demikian bunyi firman Tuhan dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggelannya betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus demikian bunyi firman saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yuskrius mat yang terang mata kita yang terang mata hatu adalah ukapan perasaan kita yang terdalam di dalam diri kita sebagai manusia maka firman Tuhan ini menyatakan doa yaitu doa Paulus kepada mereka agar mereka memiliki mata hati yang terang menjadikan mata hati mereka terang mata hati yang terang adalah menunjukkan bahwa kita berjalan di jalan yang baik yang benar yang sesuai dengan kehendak Tuhan bagaimana kita melihat seseorang itu bagaimana kita menilai seseorang itu dengan mata hati kita yang terbuka yang merasakan bagaimana kebaikan itu muncul dalam diri kita sifat menolong itu membantu yang sesuai kehendak itu muncul dalam diri kita ketika hati gelap maka yang jadi hati yang gelap itu menunjukkan memperlihatkan bahwa kita melakukan sesuatu hal yang buruk berpersangka buruk yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan agar kamu mengerti pengharapan apakah yang tergandung dalam panggilan ketika mata hati terang maka kita akan mengerti pengharapan yang tergandung dalam panggilan Tuhan ketika Tuhan mau manggil kita menjadi percaya kepada dia kita punya pengharapan dalam diri kita sebagai orang yang terpanggil sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tentu ada pengharapan dalam diri kita maka dibutuhkan mata hati kita yang terang kalau mata hati kita gelap kita tidak akan mengerti pengharapan sebagai orang yang dipanggil tetapi ketika mata hati kita terang maka kita mengerti pengharapan apa yang tergandung dalam panggilannya ada pengharapan yaitu kemuliaan bagi yang ditentukan bagi orang-orang kudus ada kemuliaan yang ditunjukkan tahta yang tinggi kemuliaan bagi orang-orang yang kudus yaitu kehidupan yang kekal itulah yang kita harapkan di syurga kelah maka untuk itu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Jadikanlah mata hati kita terang diterangi oleh Tuhan janganlah mata hati kita kotor supaya kita mengerti panggilannya ada pengharapan yang diberikan kepada kita yaitu kemuliaan bagi orang-orang yang kudus jadilah mata hati kita terang menjalankan kehidupan kita ingatlah ada harapan bagi orang-orang yang dipanggil ketika mata hati kita terang yaitu kehidupannya Tuhan Yesus memberkati kita berdoa kami bersyukur Tuhan buat firman Tuhan yang telah kami dengarkan jadikanlah mata hati kami terang agar kami mengerti pengharapan baru atas panggilan kami sebagai orang yang percaya akan kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami kemuliaan yaitu bagi orang-orang yang kudus buatkan kami Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa amin horas terima kasih terima kasih